Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Mas Masri family kali ini Mas Masri family mau bagi-bagi resep atau bagi-bagi menu menu yang dari desa sana atau menu kampung tapi rasanya enak banget sebelum kita memasak kita akan siapkan dulu lalu bahan-bahannya sini ada 1500 gram atau kilo setengah kates atau papaya muda yang telah kita potong potong dan jengkol sebanyak 500 gram atau setengah kilo yang telah kita bersihkan kulitnya dan kita setelah cuci bersih untuk bumbu-bumbunya kita siapkan 10 siung bawang merah 7 siung bawang putih cabai rawit sebanyak 20 biji cabai merah keriting sebanyak 10 biji 5 lembar daun salam dan satu ruas ceri laos atau lengkuas sebelum kita masak kita akan remas-remas dulu papaya muda ini kita kasih garam 2 2 sendok makan kita kasih garamnya lalu kita remas-remas untuk meng melembekkan kalau kita nggak diremas-remas nanti pas kita memasak papaya mudanya ini agak kaku jadi kita akan remas-remas dulu dan kasih garam biar lemas dia pas dimasaknya nanti ini tipsnya harus kasih garam dan diremas-remas biar papaya mudanya nanti enak setelah diremas-remas merasa cukup agak lemak lemak kita akan memotong jengkol jengkolnya kita potong-potong menurut selera teman-teman mau dipotong-potong tipis atau cuma bagi empat pun enggak masalah tapi jangan tipis sekali nanti enggak enggak terasa jengkolnya kita akan potong-potong semua jengkolnya selamat menikmati setelah selesai memotong jengkol kita akan sisihkan dulu jengkolnya kita akan sisihkan pakai tempat yang lain langkah selanjutnya kita akan memotong bumbunya kita siapkan bumbunya kita iris-iris bawang merahnya nanti setelah bawang merah kita iris kita akan menyiapkan bumbu selanjutnya selanjutnya kita akan potong-potong bawang putih setelah bawang putih kita potong selesai kita akan memotong cabai merah cabai merah kita potong-potong miring atau serong dan cabai nyerawit kita akan memotong-potong juga potong serong atau miring setelah cabai selesai memotong kita akan potong lengkuas kita pot iris tipis-tipis lengkuasnya tapi jangan halus setelah siap bumbu-bumbunya kita akan menumis disiapkan wajan dan minyak panas kita tumis bawang merah dengan bawang putih kita tumis setelah bawang merah bawang putih kita tumis udah layu kita masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi setelah bumbunya harum kita akan masukkan daun salam kita masukkan daun salam dengan lengkuas kita masukkan setelah harum bumbunya kita akan masukkan jengkol yang telah kita potong-potong tadi kita jengkolnya kita masukkan kita aduk-aduk ratakan dengan bumbu terus tambahkan sedikit air untuk melembutkan jengkolnya ini kita masukkan air setengah gelas supaya jengkolnya agak lembut setengah setengah setelah lembut jengkolnya kita masukkan kates muda yang telah kita remas-remas tadi jangan lupa ini katesnya udah dicuci dulu ya untuk menghilangkan garam yang tadi tadi kan kita remas-remas paling garam kita cuci bersih baru kita masukkan setelah itu kita tambahkan bumbu kaldu ayam bumbu kaldu ayam setengah satu sendok setengah tambahan kecap dan tambahkan penyedak rasa ataupun kita akan bisa menggunakan sari jamur setelah kita aduk-aduk rata kita cicipi kita tes rasa setelah pas rasanya kita siapkan piring saji inilah masak kita hari ini tumis cengkol dengan papaya muda semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax